Bintang Muda Jakarta Bin Sintia Alifa Maulidina sering disebut mirip dengan Yola Yuliana. Maklum keduanya sama-sama berasal dari Bandung dan berposisi sebagai middle blocker selain itu Sintia punya bentuk wajah serta gestur yang hampir mirip sama dengan Yola Yuliana ketika berada di lapangan. Sintia yang usianya terpaut 9 tahun lebih muda senang disamakan dengan Yola Yuliana. Sintia Alifa Maulidina yang lahir pada tanggal 9 Juni tahun 2003 itu pun berharap bisa mengikuti jejak seniornya di Timnas Indonesia. Beruntung Sintia Sapaan Akrabnya berada di jalur yang tepat untuk mengikuti jejak prestasi Yola Yuliana meski belum genap berusia 20 tahun. Sintia sudah terpilih dalam skuad Timnas Indonesia di Ajang SEA Games 2021 Hanoi. Vietnam Pemain yang berpostur tinggi 174 cm ini menjadi pemain inti di tim baru Jakarta Bin di Pro Liga 2023. Tahun ini Sintia berharap bisa membawa Jakarta Bin meraih gelar juara Pro Liga 2023. Sinsin pun ingin kembali tampil membela Timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Saat ini biodata dan agama Sintia Alifa Maulidina menjadi perhatian para penikmat voli tanah air lantaran Sinsin menjadi salah satu atlet voli cantik yang berlaga di Pro Liga 2023. Selain dikenal sebagai atlet voli yang andal ternyata Sintia Alifa Maulidina juga memiliki wajah yang cantik layaknya bidadari. Rupanya itu membuat para penonton Pro Liga 2023 menjadi salah fokus. Seperti apa sosok dari pemain Jakarta Bin tersebut? Berikut kami akan berikan ulasan lengkap mengenai biodata dan agama Sintia Alifa Maulidina. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Sintia Alifa Maulidina Sintia Alifa Maulidina lahir pada tanggal 9 Juni tahun 2003 sehingga di tahun ini Sintia Alifa Maulidina menganut agama Islam. Meskipun masih berusia sangat muda nyatanya Sin-Sin sudah menjadi salah satu peh voli yang patut disegani di tanah air. Sintia Alifa Maulidina mengawali karir profesionalnya di dunia voli tak kalah memperkuat tim voli asal kota Bandung PBE Bahana Bandung. Bersama tim itu Sin-Sin sukses memenangkan gelar juara di berbagai kejuaraan amatir. Penampilan abiknya membuat Sintia Alifa Maulidina dipanggil untuk memperkuat timnas voli putri Indonesia di ajang SEA Games 2019. Kala itu Sin-Sin menjadi pemain termuda yang masih berusia 19 tahun. Lalu Sintia Alifa Maulidina direkrut oleh tim voli profesional di Indonesia yakni Jakarta BNI 46 ia pun tampil bersama timnya tersebut pada laga debut Do Pro Liga 2020. Sintia Alifa Maulidina dan Jakarta BNI 46 mampu berakhir di peringkat ketiga klasemen dengan raihan dua kemenangan dan dua kekalahan dari empat laga. Namun sayang pandemi Covid-19 membuat gelaran Pro Liga putaran kedua dihentikan. Sintia akhirnya melakukan comeback dengan memperkuat Jakarta Elektrik PLN di ajang Pro Liga 2023 namun saya di akhir musim Sin-Sin hanya mampu antarkan timnya mencapai babak final 4. Meskipun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan Sintia Alifa Maulidina kembali dipercaya untuk masuk timnas voli putri Indonesia yang berlaga di SEA Games Vietnam 2021. Sintia Alifa Maulidina kemudian pindah ke tim Wahana Express Group Bandung yang berkompetisi di live voli divisi utama putri. Pada musim tersebut tim itu bersaing dan tergabung di grup E bersama tim macam Jakarta Pop Sivo Pol One, Jakarta TNI AU, dan Karisma Premium Bandung. Demikian ulasan mengenai biodata dan agama Sintia Alifa Maulidina. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi para fans setia Sintia Alifa Maulidina dimanapun berada. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.